yo halo sahabat semua kita jumpa lagi pada video tutorial animasi dengan menggunakan powerpoint bersama saya weldy di 33 studio design pada video kali ini kita akan membuat animasi frame atau ornament yang bergerak seperti ini jadi kita bisa perhatikan di sini pada animasinya ini ya ini dia bergerak satu persatu teman-temannya nah berarti pada file-nya ini ini ya dia ada satu-satu seperti ini jadi saya rasa nggak mungkin kan bukannya nggak mungkin sih mungkin saya tapi terlalu ribet gitu membuat satu persatu satu set ini dengan powerpoint dan dengan alignment yang pas banget gitu nah ini saya kasih satu trik membuat ini untuk membuat ini saya menggunakan sebenarnya menggunakan Corel Draw Oke jadi langkah pertama itu kita bikin dulu namanya dengan menggunakan Corel Draw atau teman-teman bisa download sendiri di free pick ya dengan kata kunci kata kunci ornament ini ini download sesatunya setelah itu ketika dia sudah ada di Corel ya sekarang saya pilih satu ini hari ketengah Oke jadi ada satu ada banyak sekali elemennya untuk satu orang teman-teman ini nah ini di export bukan ke EPS eh bukan ke SVG atau maupun DPNG teman-teman jadi kita kasih aja ke warna default dan kita export dia dengan menggunakan save as type-nya itu Windows meta file ya atau WMP seperti ini nah oke kita export kita pilih disini ya teks atau kurva disini siap ya kalau menggunakan kurva oke selalu kita cari file-nya nah sekarang file ini kita kita tarik ke dalam Microsoft Office presentation ya yang tersisa dan tekan kontrol shift G atau ungroup nah dia akan muncul sebuah Windows untuk keringatan yang katanya this is an important picture atau ini adalah gambar yang penting not the group do you want to convert it convert it to microsoft office draw object jadi dia bilang ke kita kalau apakah kamu mau meng-convert objek ini ke microsoft office drawing objek jadi dia nanti bakalan jadi objek drawing di microsoft office teman-teman kita pencet dia saja nah setelah itu kita kontrol segi setelah itu nah sudah jadi ya kalau dia sudah seperti ini berarti dia sudah dalam masuk ke objeknya Microsoft Office jadi bukan bukan faktor lagi maksudnya bukan faktor yang dikorel PR lagi ya jadi disini kita bisa berubah dia punya file-nya masih ada nih satu yang besar kita bisa rubah filmnya seperti ini ya jadi goal dan bagusnya disini kita bisa kasih dia gradasi seperti ini nah sekarang baru pada bagian animasi oke sekarang kita klik pada panel animasi dan yang pertama saya rasa lingkaran ini dulu munculnya disini saya menggunakan basic zoom saja nah setelah itu yang muncul ini lagi yang garis panjang saya pakai file-nya bukan diamond nah ini sebenarnya bagus setelah itu yang muncul ini muncul jadi ini saya kasih delay sedikit ya seperti ini nah setelah itu yang muncul adalah kelima objek ini ya bulan-bulan dibawah ini jadi untuk ini saya bisa grup dulu kita mau tombol G dan kita pakai zoom saja yang munculnya pada detik sebelum satu detik nah selanjutnya pilih ini dan ini disini saya menggunakan wipe ya wipe dari sini dari webnya itu dari kiri ke kanan atau lagi from left gitu ya disini sebaliknya from right oke kita atur temennya jadi dan selanjutnya yang ini ya masih wipe atau ini kita copy aja dengan menggunakan masing-masing painter ya kesini dan ini kesini oke kita bisa lihat nah dia sekarang ini lagi ini bisa kita grup saya pilih disini seperti ini ya out saya pakai circle saja oke disini dan ini adalah wipe hai 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 sisanya ini ya ini ini saya download dan animasinya pakai zoom saja ya kita coba dulu ya cukup keren ini saya coba ini pakai set out itu lainnya 5 detik oke sekarang kita coba pada background yang kita kasih dia set efeknya dengan Wow main keren ya oke jadi caranya sih sederhana saja pertama bikin ornamennya dengan luka koreldown dulu setelah itu kita export dia ke file imf atau wf atau Windows metafile dan Windows metafile inilah yang nantinya saya sangat yang nantinya kita support lagi ke kita import ke Microsoft Office PowerPoint saya rasa mabuk ya satu persatu apalagi alignmentnya seperti ini contohnya ini di center ini itu dia enggak seperti koreld dan sisanya untuk masalah trim atau pen tools juga enggak ada jadi memang lebih baik di dibuat dengan menggunakan koreldown Oke sobat semua sampai disini dulu tutorial kita pada kali ini semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada tutorial selanjutnya bye